Halo, apa kabar? Selalu peternak lele seluruh Nusantara Semoga keadaan kalian semua sehat dan baik-baik saja ya Kali ini saya akan coba membahas tentang cara Menciahsati peternak lele di musim cuaca ekstrim Gimana siang hari cuaca sangat panas Dan malam hari cuaca sangat dunia Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih Buat para subscriber dan viewer setiap channel Laki Tampomas Buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe Dan tombol loncengnya Biar selalu tahu update terbaru di channel ini Yuk kita mulai Cuaca ekstrim saat ini cukup menjadi kendala bagi peternak lele Di mana pun Anda berada Terutama buat teman-teman yang ada di dataran tinggi Di mana sangat panas sekali di saat siang dan malam Cuaca drop sangat dingin Yang saya lakukan Dan saya akan berbagi ke teman-teman semua Setidaknya ada 3 hal yang saya lakukan untuk mensiasati hal ini Pertama Buat teman-teman yang baru akan mulai tebar bibit Diusahakan tebar di ukuran minimal 79 atau 9.12 Harganya memang lebih mahal Tapi Bisa mengurangi dampak kematian massal akibat perubahan suhu Karena lele dengan ukuran 79 ke atas itu Relatif lebih tahan terhadap perubahan suhu Dibandingkan dengan lele yang masih kecil Yang kedua Yaitu Kedalaman air kolam Bisa kita kurangi Yang dulunya biasanya di 80 Bisa kita kurangi sampai 50 atau 40 cm saja Hal ini dilakukan Agar saat malam hari Suhu di dalam air tidak terlalu drop Nah Dan juga di saat siang hari Air Suhu air Cepat bisa naik Nah Yang ketiga Yaitu Apabila dirasa siang hari sangat panas Di atas kolam Terutama dengan kolam terbuka Itu bisa dipasang paranet Dengan Kadar yang 60 atau 70 cm Agar Permukaan air yang sudah kita kurangi Itu tidak terlalu panas Sehingga bisa didapat Suhu ideal untuk air kolam Idealnya suhu di kisaran 28 sampai 30 derajat Di mana lele Bisa optimal pertumbuhannya Oke Sekian Semoga bermanfaat Itulah Tiga hal yang Bisa saya bagikan Di video kali ini Terima kasih Sudah menonton Dan buat kalian semua Salam sukses Selamat menikmati